Jagung termasuk tanaman yang familiar bagi sebagian masyarakat dan merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting Selain gandum dan padi, jagung menjadi sumber karbohidrat utama yang menjadi alternatif sumber pangan Di sebagian besar masyarakat Indonesia, jagung digunakan sebagai makanan pokok Yaitu sebagai sumber karbohidrat pengganti beras serta sebagai makanan tradisional Nah, berbicara tentang makanan tradisional, salah satu produk dari olahan jagung adalah jipang Sebagian besar orang-orang menyatakan bahwa jipang berasal dari daerah budis Di beberapa daerah lain di Indonesia, beras atau beras ketan yang dimekarkan dengan teknik khusus Dikenal sebagai brondom sebelum diolah menjadi jipang Seperti yang kita ketahui, jagung dapat diolah menjadi berbagai produk olahan Salah satu hasil olahan jagung yang disukai konsumen adalah brondom jagung Tetapi umumnya brondom jagung yang dijual di pesaran berasal dari jagung yang impor Nah, brondom atau bertik jagung dalam bahasa Sundanya yaitu brondom Dalam bahasa Jawa yaitu brondom adalah jenis penanganan dari bijian serealia Yang dipanaskan hingga meletup, mengembang atau mekar Brondom yang paling umum digunakan dari biji-bijian yaitu biji jagung Yang populer sebagai popcorn Tetapi juga dapat dibuat dengan beberapa serealia lainnya Seperti padi atau gabah maupun nasi kering Serta bayam biji atau amarantus Brondom yang diterbuat dari nasi kering biasanya dicetak berbentuk persegi dan diberi pemanis Di beberapa tempat di Jawa, penanganan ini disebut sebagai jipang manis Selain itu, brondom disukai karena brondom juga mengandung gizi yang penting bagi manusia Apa saja itu? Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral Bagaimana sih teknik pembuatan jipang atau brondom? Pertama, serealia jagung atau beras dimakarkan menggunakan teknik paving yang nantinya akan menjadi brondom Nah, pembuatan brondom jagung biasanya menggunakan alat khusus Kali ini, brondom jagung dibuat dengan menggunakan teknik paving Nah, teknik paving itu apa sih? Teknik paving merupakan teknik pengolahan bahan pangan Di mana bahan pangan tersebut mengalami pengembangan sebagai akibat pengaruh perlakuan suhu atau tekanan Sehingga mengakibatkan terjadi proses perubahan pada struktur bahan tersebut Nah, brondom dapat terbentuk karena pada saat biji jagung dipanaskan Air di dalam biji jagung menguap dan membuat biji jagung semakin mengembang dan menerobos keluar hingga memutuskan biji Teknik paving dikembangkan oleh A.P. Anderson pada awal tahun 1990 Berdasarkan cara pembuatannya, paving serealia dapat dibuat dengan 3 cara Yaitu dengan gun, oven, atau ekstruksi Cara yang masih diterapkan adalah dengan memasak biji-bijian tanpa penambahan bahan lainnya dengan mengatur kadar air yang tepat Yang setelah itu ditutup rapat dalam paving Paving gun merupakan alat paving sederhana yang terdiri dari sebuah silinder horizontal yang mirip dengan meriam kuno Yang diputar pada sungguhnya Pembakar gas atau pemanas untuk memanaskan bagian luar silinder Alat-alat pembuka silinder Serta alat-alat untuk memasukkan dan mengeluarkan bahan Masa biji-bijian jatuh berserakan dalam silinder Diputar agar menjadi panas dalam beberapa menit dan didesak oleh udara panas dan uap air bahan Bila tekanan yang diharapkan telah tercapai Tutup dibuka dan isinya akan meledap Dengan bunyi nyaring dan bukir serealia akan mengembang ke Atau berkembang karena adanya penguapan air internal yang secara tiba-tiba Nah setelah melewati proses paving tadi Kemudian gula merah dibentuk menjadi karamel yang nantinya akan menjadi pemanis atau bahan pemanis untuk jipang dengan cara melelehkan gula merah Berondong yang telah dipaving tadi kemudian dicampurkan ke dalam karamel gula merah Dan diangkat secepatnya jika telah tercampur untuk dicetak dalam pencetakan Selanjutnya Berondong yang telah dicampur dengan karamel gula dicetak dengan alat cetak khusus untuk mendapatkan bentuk yang persegi yang rapi Untuk memperkecil ukuran akan dilakukan pemotongan jipang dengan alat-alat khusus Nah setelah melewati beberapa proses tadi jipang telah siap untuk dikemas lalu kemudian dijual kepada konsumen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!